Hai teman-teman, kembali lagi sama aku, di video kali ini aku bakalan review untuk ini tripod ya, tripod dari Baike, Baike tipenya itu Q999S, nah yang kemarin aku beli di Bukalapak itu seharga di Rp. 290.000 untuk 22kg, ya totalnya sekitar Rp. 800.000an lah, jadi semoga video ini bisa beruntung kalian yang latihan terhadap tradisi buat beli tripod baru, nah apa aja sih yang akan di dalam auto-catching dari tripod ini, langsung aja kita buka kalian bakalan dapet ini, disini ada kunci L dan juga kartu, kartu ini PIV Card ya, gak tau ini fungsinya buat apa, ini juga ada buku manualnya nah, kita dapat pas, kita buka sedikit dari barangnya kayak gimana oke, ada buku SIM-nya ya, ada buku Superhead, jadi timpop ini udah pakai Superhead nah, kayak gini, ini dia namanya Barhead, satu set ini ya, ini udah bulet, bisa kita buka nah, kalau mau ini, kalau mau kiri-kiri kanan aja bisa gini-ginya dalam garing oke, nah, enaknya tripod ini, kalau kita lipat begini, dia jadi kecil ya, dan juga berbandingannya sama yang lain kalau kita lipat begini, tipo PU99S ini, dia punya dia yang terakhir yang agak kecil, yang agak kecil dari yang lain jadi, juga gak terlalu berat, sekitaran 1,4 kg ya, kalau gininya aja, 1,4 kg, dan juga panjang maksimalnya itu sampai 148 cm kalau dilipat begini, kalau dilipat begini, 35 cm dan, tipot ini udah bisa ngangkat beban sekitar 5 kg-an oke, ya, kita coba panjangin ya, jangan lupa kunci dulu ini, biar dia gak bisa naik lagi ini aman buat kamera-kamera kalian agak berat, kunci dulu nah, kalau mau ngelanggarin ini, diputar ke kiri ya diputar kiri semua dulu oke, terus kunci, diputar ke kanan oke, kita, begini sudah mau mulai nah, ini dia dan ini, turun maksimal ya, masih bisa diputar lagi, saya nah, yang beli di atas bisa diputar biar bisa di pinggikan putarnya berlawanan yang kita, longgarannya itu putar ke kanan nah, untuk rencananya, kunci-kunci, kita berpikir nah, bisa deh, tinggi kayak gini oke, kita balikin lagi nah, jadi, bali hati juga bisa dilepas ya oke, kalau kalian mau pasangin sama gimbal juga bisa tinggal adapter dari gimbalnya, jadi dilepas kemudian, baterai kompartmennya dimasukin disini nah, kemudian, juga bisa menjadi monopod lepas dulu, kemudian, ini kalian langgarin dulu oke, lepas oke, lepas mengaik bawahnya, pengunci ya terus, masukin nah, jadi, buat kalian yang pengen pake gimbal masukin disini, jadi enak tuh biar agak panjang dan ini juga kokoh kalian gak usah takut ini bakal lentur gak bakalan kokoh banget oke dan ini juga satu lagi aku mau informasiin ke kalian ini skrownya skrownya itu kalau kalian putar habis kalian gak usah khawatir ini bakal terjatuh jadi, dia udah punya kunci ya dia udah ngeci sendiri dan gak bakalan lepas nah, tuh ini aman tinggal ini aja yang kalian perlu menjaga oke aku rasa cukup dulu ya review kali ini misalkan ada kekurangan mohon maaf dan kalian yang mau tanya-tanya bisa komentar di bawah kemudian jangan lupa juga subscribe dan like video ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indian assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih.